Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dito Saya koordinator untuk pameran perubahan muda PAPERU FKY28 Tema PAPERU kali ini Atau PAPERU itu singkatan dari Pameran Perubahan Muda Ini merupakan program seni yang ketiga Dari FKY sendiri Jadi mulai di tahun 2013 FKY mempunyai program pameran seni rupanya Menjadi lebih spesifik yaitu pameran perubahan muda Kami mengambil tema besar dari FKY28 Yaitu FKY28 mengambil tema masa depan hari ini dulu Di PAPERU turunan tema besarnya adalah Tentang impian Tema impian Seperti hanya sesuatu yang Surrealis ya Realis yang dilebihkan Kami mencoba untuk melihat Gejala-gejala yang terjadi saat ini Harapannya di PAPERU sendiri Memang jelas kami melakukan open call Untuk seniman-seniman muda Seniman muda untuk bisa ikut di PAPERU ini Semoga saja di karya-karya PAPERU kali ini Bisa melihat Apa sih keinginan atau apa sih semangat zaman dari seniman muda untuk melihat saat ini Jadi kita bisa melihat masa lalu sebagai sesuatu untuk kita pelajari Masa depan untuk kita hadapi dan hari ini kita akan melakukan apa PAPERU akan berlangsung tanggal 29 sampai tanggal 5 September 29 Agustus sampai 5 September di Taman Budaya Yogyakarta Di situ nanti tidak hanya pameran kami ada beberapa program lainnya Meskipun PAPERU sendiri ada diskusi seni ada loka karya Tapi untuk di pameran seni rupanya sendiri Kami ada beberapa program yaitu mengadakan bursa seni Jadi mengundang 13 komunitas kita atau publik seni siapapun bisa melihat proses seniman dalam berkarya Nanti di situ juga beberapa komunitas seni akan melakukan kerja kreatifnya Ini akan melakukan workshop kepada publik lebih luas tentang praktek berkeseniannya Jadi publik juga akan melihat bagaimana sih seniman melukis Terus bagaimana kita bisa menjadi kolektor untuk membeli karya yang relatif terjangkau Nanti di situ ada proses interaksi di situ tawar-menawar Tapi lebih spesifik untuk karya seni Kalau produk seni mungkin lebih banyak di taman kuliner sebagai perhelatan besar dari FKY-nya Tapi kalau di taman budaya nanti kita lebih ke spesifik karya-karya seni Malam harinya kami punya panggung impian Jadi selama 8 hari perhelatan PAPERU di TBY Kami akan mengadakan beberapa pertunjukan di panggung impian Buat publik seni Jogja atau teman-teman yang ingin ikut di PAPERU Silahkan daftarkan open call masih terbuka Open call tutup di tanggal 4 Silahkan mengirim karya-karya terbaiknya PAPERU kali ini cukup menarik untuk kita baca bersama-sama Untuk kita apresiasi bersama-sama Untuk melihat bagaimana sih masa depan dan masa lalu itu Akan selalu berjalan beriringan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya